Asmarasi pedang tumpul jilid 15. Misteri pada pangeran mahkota. Setelah Ouyang Chin pergi, istrinya yang lembut hati itu menangis. Sudah terlalu banyak air mati ditumpahkan wanita ini sejak ia menjadi istri datuk itu. Ia sendiri adalah putri seorang pendekar samurai yang baik hati, yang menentang kejahatan dan kini ia menjadi istri seorang datuk sesat. Maka, pukulan paling hebat kini dirasakan ketika suaminya menjadi sekutu komplotan pemberontak. Melihat ibunya menangis, Aki merangkulnya. Ibu, harap ibu jangan khawatir. Aku akan pergi ke kota raja dan aku akan menentang semua usaha pemberontakan itu. Dengan demikian, maka aku akan dapat menebus dosa dan noda yang dilakukan ayah. Syukur kalau aku dapat menyadarkan ayah sebelum terlambat, ibunya menganggup pasrah. Ia tahu bahwa hanya itulah satu-satunya jalan bagi mereka. Ia harus merelakan putrinya karena ia sendiri tidak mampu berbuat sesuatu. Kalau usaha mereka dengan bujukan kata-kata tidak berhasil, maka harus dilanjutkan dengan tindakan untuk mencegah suaminya menjadi seorang pemberontak. Hati-hatilah, Aki. Ibu selalu mendampingimu dengan doa. Tidak ada di antara nenek moyangmu yang menjadi pemberontak, baik nenek moyangmu di Jepang maupun yang berada di negeri ini. Sudah menjadi kewajibanmu untuk menyelamatkan ayahmu, walau dengan taruhan nyawa, demikianlah. Pada hari itu juga, Olyang Kim atau Akin berangkat menuju ke Nanking, ibu kota kerajaan Beng, menyusul ayah dan suhengnya. Sesosok bayangan berkelebat seperti burung garuda terbang saja di atas atap sebuah rumah makan kecil yang berada di sudut kota raja. Tanpa menimbulkan suara bayangan itu melompat turun dan beberapa detik kemudian dia sudah berada di jalan raya yang sudah sepi karena malam sudah larut. Dia adalah Sin Wan. Tadi dia membayangi seorang yang dianggap mencurigakan. Ketika orang itu memasuki rumah makan, tempat itu segera ditutup dari dalam dan dia pun mengintai dari atap. Dilihatnya orang itu berbisik-bisik dengan tiga orang lain di dalam rumah makan kecil itu. Maka, dia cepat meninggalkan tempat itu dan langsung melapor kepada Bok Chiang Kun. Bok Chiang yang memang selalu mempersiapkan pasukan keamanan, cepat mengirim seregu pasukan terdiri dari 12 orang yang dipimpin sendiri oleh Sin Wan, menggerebek rumah makan itu. Akan tetapi apa yang dia temukan? Hanya sebuah rumah kosong. Tak seorang pun berada di situ dan jelas bahwa penghuni rumah makan itu telah melarikan diri sebelum pasukan tiba. Padahal, dia bergerak cepat dan tidak ada yang mengetahuinya. Sin Wan merasa penasaran sekali. Sudah beberapa kali sejak dia berada di rumah Bok Chun Ki dan melakukan penyelidikan, selalu usahanya menangkap Mat Matu atau orang yang dicurigai gagal. Pernah beberapa hari yang lalu, menjelang tengah malam, dia mengejar sesosok bayangan yang mencurigakan dan bayangan itu lenyap begitu saja di dekat pintu gerbang pagar yang membentengi istana. Sungguh aneh sekali, dia mengomel ketika kembali ke rumah keluarga Bok dan berunding dengan panglima itu. Bagaimana mereka bisa mengetahui bahwa tempat itu akan digerebek? Mungkin di antara mereka terdapat banyak orang pandai, sehingga dapat mengetahui gerakanmu. Kenapa tadi engkau tidak turun tangan sendiri saja menangkap mereka? Tanya Bok Chun Ki. Tanya Bok Chun Ki. Tugas keamanan di kota raja akan ditangani sendiri oleh Jendral Yao, saya belum mengenal benar Jendral Yao. Dia sangat teliti dan keras. Apakah dia lihai Bok Chun Ki mengangguk-angguk? Di antara jagoan kota raja, dialah yang nomor satu. Aku sendiri agaknya akan sukar untuk menandinginya. Dialah yang menjadi guru para panglima muda di kota raja. Hanya dalam urusan perang dia kalah oleh Jendral Suta. Akan tetapi dalam hal ilmu silat, dia lihai bukan main. Dia pun amat keras dan entah sudah berapa orang yang dicurigai sebagai mat-matu disiksa sampai mati. Kalau terjatuh ke tangannya, Sin Wan mengelutkan alisnya. Dia sama sekali tidak suka mendengar kekejaman yang dilakukan seseorang terhadap orang lain. Akan tetapi dia maklum bahwa begitulah kenyataannya. Kalau manusia sudah saling bermusuhan, apalagi dalam perang, maka tidak ada makhluk lain di dunia ini yang lebih kejam daripada manusia. Akan tetapi dia sendiri akan selalu menuruti kata hati nuraninya. Dia selalu mendekati Tuhan dengan kepasrahannya, dengan imannya. Dia percaya bahwa Tuhan akan membersihkan perasaan hatinya dari benci, biar terhadap orang yang memusuhinya sekalipun. Dia memang bertekad untuk menentang kejahatan, akan tetapi perbuatannya lah yang dia tentang, bukan manusianya. Dia sendiri akan memperlakukan seorang yang dianggap jahat tidak dengan kebencian, melainkan dengan keadilan, dan dia akan berusaha agar orang yang melakukan penyelewengan itu dapat kembali ke jalan benar. Demikianlah pelajaran yang dahulu sering dia dengar dari mendiang ibunya tersayang, juga dari tiga orang gurunya, yaitu Sam Sian, tiga dewa. Pelajaran itu sesuai dengan suara hatinya. Kalau saja tidak ditugaskan oleh Ciu Sian agar dia mewakili gurunya itu, dia segan untuk melibatkan diri dalam urusan kerajaan. Setelah beberapa kali gagal menangkap mati musuh, Sin Wan bertindak lebih hati-hati lagi. Beberapa hari kemudian, pada suatu malam ketika dia melakukan pengintaian sambil bersembunyi, dia melihat bayangan hitam berkelebat cepat sekali di dekat panar tembok istana. Tentu saja dia menjadi curiga, khawatir kalau ada mati musuh menyelundup ke istana dan melakukan kejahatan. Biarpun dia tahu bahwa Kaisar sendiri dilindungi banyak pengawal yang rata-rata merupakan jagoan istana yang liai, namun kalau ada orang luar menyelundup masuk ke istana Kaisar maka hal itu amatlah berbahaya bagi keselamatan keluarga Kaisar. Dia pun cepat membayangi orang itu. Akan tetapi, agaknya bayangan itu meragu dan tiba-tiba dia mengubah tujuan, tidak jadi melompati panar tembok, melainkan membalik dan meninggalkan tempat itu. Sin Wan sudah maklum bahwa orang itu memiliki ilmu berlari cepat yang tinggi, dan tubuhnya kelihatan ringan bukan main, maka dia menjadi semakin curiga dan ingin sekali mengetahui apakah orang itu termasuk kawan atau kahlawan. Dia tahu bahwa pemerintah sendiri menyebar banyak penyelidik yang berilmu tinggi, maka melihat bayangan itu, tentu saja dia tidak dapat memastikan apakah orang itu mata-mata pemerintah atau kah match-match musuh. Maka, dia cepat membayangi kemana orang itu pergi. Sin Wan bergerak dengan hati-hati sekali karena membayangi seorang yang memiliki gerakan ringan seperti itu, amat berbahaya dan setiap saat dapat saja orang itu memergokinya. Benar dugaannya. Pada saat orang itu berlari cepat, tiba-tiba saja orang itu berhenti dan membalik. Akan tetapi Sin Wan lebih cepat lagi. Tubuhnya sudah bertiarap di tempat gelap sehingga tidak mungkin orang itu melihatnya. Orang yang dibayanginya itu kembali melanjutkan perjalanannya dan Sin Wan kagum. Seorang yang cerdik, pikirnya. Kalau dia kurang cepat sedikit saja menjatuhkan diri bertiarap dalam bayangan gelap sebuah rumah, tentu dia akan diketahui dan akan sia-sialah pengintaiannya. Akhirnya, dari jarak yang agak jauh, dia melihat bayangan itu tiba di luar pagar tembok yang mengelilingi sebuah gedung besar, lalu bayangan itu membalik lagi, melihat kesekeliling, kemudian barulah meloncat ke atas pagar tembok itu dan menghilang. Sin Wan termenung. Sebelum melakukan penyelidikan, dia sudah mempelajari seluruh keadaan kota raja dan dari Bok Chiang Kun dia memperoleh gambaran mengenai gedung-gedung besar yang penting. Dia tahu bahwa gedung yang dimasuki bayangan itu adalah sebuah gedung peristirahatan di luar istana yang menjadi milik pangeran Ciu Hui San, putra mahkota. Dia sudah mendengar banyak tentang pangeran itu dari Bok Chiang Kun yang menceritakan dengan bisik-bisik bahwa pangeran yang menjadi calon pengganti kaisar itu adalah seorang yang setiap hari hanya berenang di dalam lautan kesenangan. Kelemahan putra mahkota itu adalah wanita, dan menurut keterangan rahasia dari Bok Chiang Kun, gedung itu menjadi tempat pelesir pangeran itu kalau dia berkencan dengan wanita-wanita yang bukan selir atau dayangnya. Dia tidak tahu apakah malam itu seng pangeran berada di gedung itu ataukah tidak, akan tetapi bagaimanapun juga, timbul kekhawatirannya. Bukan tidak mungkin ada macam-macam masuk untuk membunuh pangeran yang menjadi calon kaisar karena hal ini akan menguntungkan pihak musuh dan akan mengacaukan keadaan. Berpikir demikian, Sin Wan lalu mendekati panar tembok, mencari bagian yang gelap dan sepi di sebelah belakang dan tubuhnya melayang naik seperti seekor burung garuda saja, melompati panar tembok dan beberapa detik kemudian dia sudah berada di taman bunga yang berada di belakang gedung. Sin Wan menggunakan kepandayanya, mengerahkan ginkang, ilmu meringankan tubuh, menyusup dan menyelinap di antara pohon-pohon dan semak di taman itu, mendekati gedung. Sunyi saja di sekitar gedung dan hal ini dia artikan bahwa malam itu Seng Pangeran tidak berada di situ. Kalau Seng Pangeran Mahkota berada di situ, tentu terdapat pasukan pengawal yang menjaga keamanan. Hatinya sudah merasa agak lega, karena kalau Seng Pangeran tidak berada di situ, maka keselamatan Pangeran Mahkota itu tidak terancam bahaya. Akan tetapi, kalau semua bagian gedung itu gelap, di bagian kiri dia melihat sebuah ruangan yang dipasangi lampu penerangan. Cepat dia menyelinap dan tak lama kemudian dia sudah mengintai di luar jendela ruangan itu. Sebuah ruangan yang luas dan nampak tiga orang duduk berhadapan terhalang meja. Agaknya mereka mengadakan perundingan. Akan tetapi yang membuat dia terheran-heran adalah melihat mereka itu semua memakai kedok. Orang pertama bertubuh tinggi besar dengan perut gendut dan dia mengenakan pakaian ringkas serba hitam, bahkan topeng yang menutupi mukanya juga merupakan topeng hitam. Hanya nampak sepasang matanya yang mencorong melalui lubang pada topeng atau kedok itu. Agaknya dialah yang memimpin, karena sikapnya yang berwibawa dan sikap dua orang itu yang penuh hormat dan seperti menerima perintah dan mengangguk-angguk. Hamba mengerti, yang mulia, kata seorang yang mengenakan kedok hijau. Ingat, kalau tidak terpaksa, jangan melibatkan diri dalam perkelahian, kata si kedok hitam yang disebut yang mulia itu, dan sinuan terkejut mendengar suara itu. Bukan seperti suara manusia, demikian parau dan dalam, seperti suara yang datang dari alam lain. Pusaka apa yang harus didahulukan, yang mulia tanya orang yang mengenakan kedok biru. Apa saja, yang penting pusaka kerajaan Goan, dan kalau ada, dahulukan cap-cap kebesaran atau bendera-bendera tanda kekuasaan, juga pedang-pedang tanda kekuasaan, selagi orang berkedok hijau hendak bicara, tiba-tiba si kedok hitam memberi syarat agar dia diam, dan tiba-tiba saja dia memutar tubuh ke kanan, tangannya bergerak dan sinar hitam meluncur dengan cepat sekali ke arah jendela di mana sinuan mengintai. Serangan itu hebat bukan main dan ternyata ada tiga batang paku beracun yang meluncur sedemikian cepatnya sehingga dapat menembus kain jendela dan menyerang mata, tenggorokan dan dadah sinuan. Akan tetapi, pemuda ini dengan tenang namun lebih cepat dari sambaran senjata-senjata rahasia sudah melempar tubuh ke samping dan bergulingan sehingga tiga batang paku itu mengenai dinding di belakangnya dan runtuh ke lantai mengeluarkan bunyi berdempting. Ketika dia bergulingan itu, dia mendengar suara parau aneh itu memerintahkan dua orang tadi untuk segera pergi. Cepat kalian pergi, biar ku binasakan pengintai itu sinuan hendak melompat pergi, akan tetapi tiba-tiba saja terdengar suara keras, jendela itu pecah berantakan dan sesosok tubuh yang tinggi besar telah menyerangnya dengan dasyat. Ternyata dia si kedok hitam dan memang orang ini luar biasa sekali. Begitu tiba di luar jendela tangannya sudah meluncur hendak menangkap dan mencengkeram pundak sinuan. Dari sambaran anginnya saja taulah sinuan bahwa ia berhadapan dengan seorang lawan yang amat tangguh, yang memiliki tenaga sin keng yang amat kuat. Dia pun cepat menggerakkan dan memutar lengan kanannya menangkis sambil mengerahkan tenaganya. Duk sinuan merasa tubuhnya tergetar dan kuda-kudanya goyah, akan tetapi si kedok hitam itu pun terkejut dan mengeluarkan suara kaget. Wah, siapakah hengkau bentaknya dan dalam suaranya yang paroh aneh itu terkandung keheranan dan kekaguman. Tentu saja dia kagum karena selama ini jarang sekali atau bahkan hampir tidak ada orang yang dapat menangkis pukulannya tadi dan membuat dia hampir terdorong mundur. Sinuan bersikap tenang. Siapa adanya aku tidak menjadi masalah lagi karena semua orang dapat melihat diriku dengan baik. Yang menjadi pertanyaan adalah siapa engkau yang memakai kedok dan berada di gedung milik Pangeran Mahkota akan tetapi, kedok hitam itu tidak menjawab dengan kata-kata, melainkan langsung saja menyerang dengan dasyat, jauh lebih dasyat daripada tadi. Sinuan mengenal serangan berbahaya, tubuhnya bagaikan sehelai bulu burung ringannya sudah mengelak. Akan tetapi lawannya menyerangnya lagi dan ketika dia mengelak. Si kedok hitam yang menjadi semakin penasaran menyerang lagi secara tertuli-tuli. Nampaknya dia hendak, memukul roboh dan menewaskan Sinuan yang dianggapnya berbahaya, namun pemuda ini tentu saja bukan merupakan lawan ringan baginya. Sinuan selalu mengelak dan kadang kalau dia menangkis, mereka berdua terguncang hebat, tiba-tiba terdengar orang itu mengeluarkan bentakan parau seperti suara seekor biruang marah dan tubuhnya sudah berpusing seperti gasing. Sinuan terkejut karena dari pusingan tubuh itu mencuat jari tangan yang menotok secara bertuli-tuli. Berbahaya sekali serangan ini, maka terpaksa dia meloncat ke belakang untuk menghindarkan diri. Pada saat itu, suara keributan terdengar oleh orang-orang di luar gedung dan terdengar derap kaki orang berlari-larian menuju ke gedung itu. Dan kesempatan selagi Sinuan meloncat ke belakang, si gedung hitam sudah meloncat jauh sekali meninggalkan tempat itu. Sinuan berusaha mengejar, akan tetapi orang itu sudah menghilang seperti ditelan kegelapan malam. Dia pun tidak memperdulikan orang-orang yang berdatangan, lalu meloncat dan menghilang pula. Sinuan teringat akan percakapan yang didengarnya tadi, maka dia pun langsung berlari cepat menuju ke gedung pusaka, di mana tersimpan semua pusaka berharga milik kerajaan. Dari percakapan tadi dia menduga bahwa si kedok hijau dan kedok piru agaknya ditugaskan oleh atasannya tadi untuk mencuri pusaka dari dalam gedung pusaka. Di mana lagi pusaka-pusaka dicuri kalau bukan di gedung pusaka, demikian pikirnya dan cepat dia pun pergi ke tempat itu. Dugaannya memang tepat. Ketika dia meloncat naik ke atas gedung pusaka, dia melihat bayangan dua orang baru saja melayang keluar dari dalam gedung itu, dan dia pun melihat beberapa orang penjaga diam tak bergerak di tempatnya, ada yang sedang duduk dan ada yang rebah. Mereka itu seperti patung saja dan dia pun dapat menduga bahwa tentu orang-orang yang melakukan penjagaan di luar gedung pusaka itu telah dibuat tidak berdaya oleh totokan dua orang yang lihai itu. Cepat dia melompat ke atas bagian yang paling tinggi di mana terdapat dua orang itu, akan tetapi si bayangan itu segera melarikan diri dengan berpencar. Tentu saja dia tidak mungkin dapat mengejar keduanya, maka secepat kilat dia meloncat ke arah bayangan terdekat dan begitu dekat dia langsung mengirim serangan dengan jurus paling ampuh dari ilmu Sam Siam Sintiang, Tangan Sakti Tiga Dewa. Andai kata orang itu memiliki ilmu kepandayan beberapa kali lipat daripada tingkatnya yang sekarang pun belum tentu dia akan mampu menghindarkan diri dari serangan dasyat ini. Orang itu hanya mengeluh dan roboh, pasti akan terguling kalau saja tidak cepat disambar oleh tangan Sin Wan. Orang itu tidak mampu bergerak, akan tetapi masih dapat bicara karena jari tangan Sin Wan tadi hanya menghentikan jalan darahnya saja, buat kaki tangannya lumpuh. Barang-barangnya, dibawa, temanku, Sin Wan percaya karena dia melihat bahwa orang ini tidak membawa apa-apa. Dia membebaskan totokannya dan cepat berkelebat pergi untuk mengejar bayangan kedua yang katanya membawa barang-barang, tentu benda-benda pusaka yang dicuri dua orang maling itu. Yang penting adalah mendapatkan kembali benda-benda pusaka yang dicuri, dan dia tidak ingin membiarkan orang itu dalam keadaan tertotok di atas atap karena kalau sampai dia jatuh, tentu akan tewas. Yang penting sekarang baginya adalah menangkap orang yang melarikan benda pusaka. Sin Wan mengerahkan seluruh tenaganya berlari cepat dan akhirnya dia dapat melihat bayangan itu berloncatan dari atas atap ke atas atap rumah lain dan dia terus mengejar secepatnya. Ternyata orang itu berlari ke rumah gedung milik pangeran mahkota yang tadi. Berdebar rasa jantung di dada Sin Wan. Kalau si kedok hitam tadi berada di rumah itu, dia akan menghadapi lawan berat. Si kedok hitam itu sudah berat, apalagi kalau dibantu orang-orang lain. Akan tetapi dia tidak merasa takut. Melihat orang itu menghilang ke dalam gedung, dia pun cepat mengintai dari atas atap. Yang membuat dia heran adalah bahwa kini seluruh gedung dipasangi lampu penerangan, tidak seperti tadi. Dia mengintai keruangan tengah dan betapa kaget dan herannya melihat pangeran mahkota Tsurwisan berada di situ, duduk menghadapi meja panjang ditemani empat orang wanita muda yang cantik-cantik. Dari pakaian mereka Sin Wan tahu bahwa empat orang wanita itu pasti bukan selir atau dayang dari istana. Agaknya seng pangeran maju ke ranjang itu sedang bersenang-senang ditemani empat orang wanita panggilan. Anehnya, kenapa baru sekarang pangeran itu berada di situ sedangkan tadi, hanya kurang lebih dua jam yang lalu, belum ada. Dan kini di sekeiling gedung itu terdapat pengawal, tidak seperti tadi. Bagaimana si pencuri pusaka dapat masuk ke situ tanpa diketahui pengawal? Kalau bersembunyi, dapat bersembunyi di mana? Sin Wan meragu. Dia tidak berani lancang turun menemui seng pangeran, karena hal itu akan dianggap dosa besar, mengganggu kesenangan seng pangeran mahkota. Dia menanti sampai setengah jam lamanya, tanpa melihat apa yang dilakukan putra mahkota itu dengan empat orang wanitanya, hanya bersiap siaga kalau-kalau bayangan tadi muncul dan menyerang seng pangeran, atau kalau-kalau bayangan itu menyelingap keluar lagi. Akan tetapi tidak terjadi sesuatu. Bayangan tadi, maling yang dikejarnya, seperti lenyap di telan bumi. Karena tidak berani mengganggu putra mahkota, terpaksa Sin Wan pulang dengan tangan kosong. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali dia membuat laporan kepada Bok Chiang Kun tentang semua yang dilihat dan dialaminya semalam. Bok Chun Ki tentu saja tertarik sekali, terutama tentang si kedok hitam yang amat lihai. Begitu lihainya dia sampai dapat menandingimu, Sin Wan? Hem, tentu dia seorang tokoh besar dari kerajaan Goan. Dia disebut yang mulia ini menunjukkan bahwa dia seorang bangsawan tinggi, mungkin keluarga Kaisar Mongol yang telah kalah dan jatuh, akan tetapi yang membuat saya tidak mengerti mengapa pangeran mahkota tiba-tiba berada di sana, dan mengapa pula si kedok hitam dan dua orang anak buahnya yang mencuri dari gedung pusaka dapat berada di sana pula. Hem, hal ini memang tidak masuk di akal kalau benar si kedok hitam itu seorang bangsawan Mongol, tidak mungkin dia dapat berada di rumah milik putra mahkota. Memang aneh sekali. Biarlah sekarang juga akan ku periksa keadaan di gedung pusaka, apakah ada pusaka yang hilang. Kalau menurut ceritamu tadi, si kedok hitam menyuruh anak buahnya mencuri pusaka milik kerajaan Mongol, terutama cap-cap dan tanda-tanda kebesaran. Sebentar saja Bok Cun Ki memperoleh berita bahwa gedung pusaka memang kecurian barang yang bagi kerajaan Beng tidak berharga, hanya disimpan di situ sebagai benda sejarah, yaitu tiga buah cap kebesaran kaisar dan sebuah pedang tanda kekuasaan kaisar Mongol. Jelas, pencurinya tentulah met-met-mongol seru Bok Cun Ki. Akan tetapi bagaimana mungkin jaringan met-met-mongol dapat bersembunyi di rumah pangeran mahkota? Hal ini perlu penyelidikan, akan tetapi harus hati-hati sekali agar jangan sampai putra mahkota merasa tersinggung. Beliau adalah seorang pangeran, bahkan putra mahkota, calon kaisar. Aku bagaimana juga tidak percaya kalau beliau mempunyai hubungan dengan bangsawanan Mongol yang hendak mendirikan kembali kerajaan Mongol. Mustahil ini saya tahu akan kesulitan paman kalau harus menyelidiki urusan ini. Paman seorang panglimat, tentu tidak akan berani kalau harus melakukan penyelidikan di rumah gedung milik putra mahkota. Akan tetapi saya seorang yang tidak terikat oleh disiplin ketentaraan sehingga saya tidak akan merasa canggung dan rikuh. Apalagi saya membawa tanda kekuasaan dari Sri Baginda Kaisar yang saya terima dari suhu, Bok Cun Ki mengerutkan alisnya. Akan tetapi, bagaimana kalau pangeran mahkota marah? Sekali dia memberi isyarat, para jagoan istana akan mengeroyok dan membunuhmu dan kalau engkau melawan, berarti engkau telah menjadi pengkhianat dan pemberontak Sin Wan menggeleng kepala dan tersenyum. Saya kira tidak akan begitu, paman. Saya akan menggunakan care yang halus dan seandainya dia bermain kasar, saya masih mempunyai pelindung, yaitu surat kekuasaan Kaisar dan juga kesaksian saya bahwa ada met-met-mengwa berlindung di rumah pangeran, panglima itu menghela nafas panjang. Urusan ini memang penting sekali, dan akan dia bicarakan dengan atasannya, yaitu General Suta. Baiklah, Sin Wan. Akan tetapi berhati-hatilah. Aku amat membutuhkan bantuanmu pada pemilihan Beng Cu Kelap. Dan sebaiknya hal ini ku sampaikan dulu kepada General Suta, pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Bok Cian Kun berkunjung ke Benteng. Akan tetapi, ternyata dia tidak bertemu dengan General Suta yang belum datang, dan hanya bertemu dengan wakilnya, yaitu General Yao Ti. General Yao Ti yang bertubuh tinggi besar dan gagah itu setelah menerima penghormatan Bok Cun Ki, bertanya heran, ada kepentingan mendesak apakah yang membuatmu sepagi ini sudah mencari General Su? Karena General Yao Ti juga merupakan atasannya, maka Bok Cun Ki segera menerangkan tentang pengalaman Sin Wan semalam. Mendengar ini, wajah General berubah merah dan alisnya berkerut. Hem, hem, engkau bermain dengan api, Bok Cian Kun, katanya tak senang. Betapa beraninya Bocah Wigar itu bicara. Jangan, jangan dia malah mat-mat-timongol yang hendak mengacaukan keadaan. Bagaimana mungkin pangeran mahkota, ah, mustahil. Biar aku sendiri yang akan bicara dengan beliau, dan jikalau ternyata anak Wigar itu membohong, terpaksa aku akan menangkapnya dengan tuduhan menghina putra mahkota Bok Cun Ki terkejut. Dia tahu betapa General ini membenci suku-suku bangsa lain. Saya harap Yao Goan Sui, General Yao, tidak terburu nafsu. Saya akan mohon pertimbangan General Su, heh, apa bedanya? Tidak urung dia pun akan bertindak seperti yang kulakukan. Di antara kami tidak pernah ada ketidakcocokan. Kalau timbul masalah, harus kita tanggulangi dengan secepatnya. Pangeran mahkota dicurigai, maka harus diselidiki sekarang juga untuk menentukan siapa yang bersalah. Sudahlah, serahkan urusan ini di tanganku dan kembalilah ucapan itu merupakan perintah dan Bok Cun Ki cepat pulang dengan tubuh panas dingin. Selaka bagi Sin Wan pikirnya, General Yao adalah seorang yang sepenuhnya setia kepada Kaisar dan apalagi putra mahkota, dan seorang yang keras hati dan keras tangan. Kalau sampai Pangeran Mahkota menyangkal, dan keterangan Sin Wan tidak ada bukti, celakalah Sin Wan. Setelah tiba di rumah, Bok Cun Ki cepat memberitahu Sin Wan tentang pertemuannya dengan General Yao. Wah, repot katanya cemas. General Su belum datang dan aku kepergok General Yao. Sukar untuk tidak berterus terang, apalagi dia pun atasanku, Wakil General Su. Dan orang yang keras hati itu langsung saja menanggapi, hendak menyelidiki kepada Pangeran Mahkota. Dia berani bertindak keras terhadap siapa saja, dan kalau sampai engkau tidak dapat membuktikan keteranganmu, tentu engkau dapat dianggap sebagai orang yang melakukan fitnah terhadap Pangeran Mahkota. General Yao dapat berbuat hal-hal yang mengejutkan, dan dia selalu keras, akan tetapi dia membela kebenaran, tidak ada yang dapat membantahnya, jangan khawatir, Paman. Saya berpegang kepada kebenaran, dan saya yakin bahwa Tuhan yang maha adil akan selalu melindungi orang yang berada di pihak benar, Bok Cun Ki menghela nafas panjang. Akan tetapi, semua orang akan mengaku benar, Sin Wan, untuk membela tindakannya, saya mengerti, Paman. Manusia dapat dibohongi, akan tetapi Tuhan tidak. Tuhan maha mengetahui sehingga akan mengetahui pula siapa benar siapa yang salah. Karena saya yakin bahwa saya benar, tidak melakukan fitnah dan tidak berbohong, maka saya berani menghadapi segala resikonya, Bok Cun Ki menghela nafas panjang dan memandang pemuda itu dengan kagum. Engkau seorang gagah sejati Sin Wan. Airh, kalau dahulu mudaku aku dapat bersikap sepertimu, tentu sekarang tidak akan menanggung akibatnya. Nah, kalau begitu terserah kepadamu, Sin Wan, pemuda itu maklum bahwa Panglima ini tentu teringat akan permusuhannya dengan Bicho Asyan Lichuswiin, akan tetapi dia tidak menanggapi urusan yang amat pribadi itu. Saya hanya minta agar Paman Suka mengusahakan saya dapat menghadap Pangeran Mahkota sekarang juga, baik, akan kutemui kepala pengawal istana yang kukenal baik. Apalagi engkau memegang tanda kekuasaan dari Sri Baginda Kaisar, tentu tidak sukar bagimu untuk menghadap beliau, benar saja, dengan bantuan Bok Cun Ki, tidak sukar bagi Sin Wan untuk memasuki istana dan dia pun segera diantar pengawal menuju ke gedung tempat tinggal Pangeran Ciu Hwi San, putra mahkota. Dan suatu kejutan yang sama sekali tidak disangka-sangka oleh Sin Wan menyambutnya ketika dia memasuki kamar tamu dan duduk di ruangan luas itu setelah dipersilakan pengawal untuk menunggu di situ. Kejutan itu muncul bersama Pangeran Ciu Hwi San, pangeran berusia 40 tahun yang tinggi kurus, bermuka pucat dan bermata cekung, pesolek dan tubuhnya nampak lemah itu muncul bersama seorang pria tampan berusia 35 tahun, berpakaian sebagai seorang sastrawan, lembut dan wajahnya cerah dihias senyum, tangan kirinya memegang sebuah kipas putih yang sesuai pula dengan pakaiannya yang serba putih indah, dan seorang gadis yang membuat Sin Wan terbelalak karena gadis cantik yang tersenyum simpul itu bukan lain adalah Teng Bwe Eli atau Lili. Sebagai seorang yang tahu sopan santun, Sin Wan yang sudah mendapat kegambaran tentang Pangeran Mahkota dan yakin bahwa dia berhadapan dengan Pangeran itu, segera bangkit dari tempat duduknya dan menjatuhkan diri berlutut dengan kaki kiri memberi hormat. Pangeran Hwi San memandang kepada Sin Wan dengan alis berkerut. Jelas bahwa kunjungan seorang pemuda biasa di pagi hari itu, ketika tubuhnya masih terasa lelah dan malas bangun, mengganggunya. Akan tetapi kepala pengawal mengatakan bahwa pemuda yang mohon menghadap itu adalah seorang yang memegang tanda kekuasaan Kaisar dan mohon menghadap untuk urusan yang teramat penting mengenai keselamatan Seng Pangeran, maka mau tidak mau dia terpaksa bangun dan menerima tamu itu. Sin Wan, engkau yang datang ini Lili berseru, suaranya mengandung kejutan, keheranan dan juga kegembiraan. Eh ha ha, engkau sudah mengenal pemuda ini, nona Lili Seng Pangeran bertanya heran. Lili tersenyum manis dan Sin Wan melihat betapa Lili nampak sudah akrab dengan Pangeran itu, bahkan sikapnya tidak sangat merendah seperti sikap orang lain terhadap seorang Pangeran Mahkota. Tentu saja, Pangeran. Sejak berusia 10 tahun aku sudah mengenalnya Sin Wan yang masih terkejut dan heran, Lili, tidak aku sangka akan bertemu denganmu di sini, dia memandang kepada pria tampan yang berpakaian sastrawan, akan tetapi tidak mengenalnya. Aku belum lama berada di sini, Sin Wan, menjadi pengawal pribadi yang mulia Pangeran Mahkota melihat kedua orang muda itu saling tegur dan bicara seolah-olah dia sendiri tidak berarti dan sudah dilupakan orang, Pangeran Tsu Hwi San menjadi marah. Tidak marah kepada Lili yang diperkenalkan kepadanya oleh Yao Siu Chai, dan diangkat menjadi pengawal pribadinya karena selain gadis itu amat liai, juga cantik menarik sekali dan dia mengharapkan gadis itu sekali waktu akan menyerahkan diri kepadanya. Dia marah kepada Sin Wan yang dianggapnya telah mengganggu waktunya. Orang muda, teguran dengan suara berwibawa. Pengawal tadi mengatakan bahwa engkau adalah seorang yang memegang tanda kekuasaan Kaisar. Benarkah itu? Kalau benar, buktikan kepada kami.